Halo guys, selamat datang di channel Info Gila Pantai adalah salah satu keajaiban alam yang terindah Berikut kita akan bahas beberapa pantai yang terindah di Indonesia Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Untuk mendapatkan video dan info terbaru dari kami Nomor 9 Pantai Tanjung Tinggi di Kepulauan Bangka Belitung Pantai ini berlokasi di Kecamatan Sijuk Dan berjarak 37 km dari pusat kota Tanjung Pandan Nah, tau kan film Laskar Pelangi? Pantai Tanjung Tinggi ini merupakan tempat yang digunakan oleh film tersebut loh Kalian akan terpesona dan terkagum dengan ratusan batu granit raksasa yang menghiasi bibir pantai Arus laut dan ombak yang tenang membuat para wisatawan tidak sabar untuk berenang atau snorkeling Nomor 8 Pantai Pasir Putih Karangasem Untuk menuju ke Pantai Pasir Putih Karangasem ini memakan waktu kurang lebih 2 jam dari kota Denpasar Pantai ini dinamakan Pasir Putih karena memiliki pasir yang berwarna putih yang terhampar di sepanjang pinggir pantai Lokasi pantai ini terlihat seperti teluk Karena posisinya diapit oleh 2 bukit yang menjulur ke tengah laut Karena letaknya yang diapit oleh 2 bukit Pantai ini panjangnya hanya sekitar 3 km saja Nomor 7 Pantai Gili Trawangan, Lombok Gili Trawangan merupakan salah satu pulau yang berada dalam kawasan 3 gili indah di Lombok Dan merupakan gili dengan luas terbesar Kemudian diikuti dengan gili lainnya yaitu gili meno dan gili air Keindahan Pantai Gili Trawangan tak perlu dilakukan lagi Objek ini dikelilingi oleh Pantai Indah dengan air laut jernih bersih dan berwarna biru Yang memberikan kesan gradasi biru terang di tepi pantai yang berpasir putih Daya tarik lainnya yang dimiliki oleh Gili Trawangan adalah pesona bawah lautnya yang sangat menakjubkan Dari bawah lautnya, Anda akan menemui kumpulan hewan laut yang cantik Tidak hanya itu, Anda juga bisa bertemu dengan terumbu karang dengan aneka warna yang dapat membajakan mata di dalam laut Nomor 6 Pantai Kepulauan Derawan Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Di Kepulauan Derawan ini terdapat gugusan pantai yang sangat indah Selain itu, terdapat terumbu karang, padang lamun, dan hutang mangrove Dan ada juga loh beberapa spesies yang dilindungi di sana Seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, duyung, ikan barang kuda, dan beberapa spesies lainnya Kepulauan Derawan ini sedang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah wisata andalan Maka dari itu, kini banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berwisata ke sana Ada yang menyelam, ada yang melihat proses penyu untuk bertelur Kemudian ada juga yang menikmati keindahan pantai yang bersih dan indah Dan asal kalian tahu guys, sepanjang pantai Pulauan Derawan ini sangat bersih dan tidak ada sampah Maka dari itu, pantai di Kepulauan Derawan ini bisa jadi pilihan buat kalian berwisata Apalagi resort dan pengenapan yang tersebar di pinggir pantai Harganya jauh lebih murah dibanding di Bali dan Lombok Nomor 5 Tominibai, Sulawesi Utara Tominibai berlokasi tidak jauh dari garis katruistiwa Maka dari itu, pantai ini menjadi tempat wisatawan memilih menikmati berlibur dengan cara berjemur Dan pastinya melakukan diving Karena di Tominibai ini sudah terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang sangat menawan Tominibai merupakan teluk terbesar di Indonesia loh Memiliki luas 6 juta hektare Dan memiliki 90 pulau loh Nah, jadi bisa kalian bayangkan kan bagaimana besarnya Tominibai ini Tominibai memiliki pantai yang sangat indah Selain itu, tempat ini menjadi favorit para wisatawan Karena Tominibai memiliki pemandangan bawah laut yang eksotis dan cantik Nomor 4 Kepulauan Raja Ampat Kepulauan Raja Ampat ini merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di bagian barat daripada Pulau Papua Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Empat gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya Yakni Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata Terutama wisata penyelaman Perairan Kepulauan Raja Ampat ini, menurut berbagai sumber Merupakan kawasan diving yang bahkan diakui sebagai nomor 1 di dunia Untuk kelengkapan flora dan fauna bawah airnya pada saat ini Menurut Dr. John Ferron, ahli karang berpengalaman dari Australia Kepulauan Raja Ampat ini merupakan kawasan karang terbaik di Indonesia Sekitar 450 jenis karang sempat diidentifikasi selama 2 pekan penelitian pada daerah tersebut Pantai Ora, Maluku Tengah Pantai Ora terletak di Kabupaten Maluku Tengah Yang secara geografis, Kabupaten Maluku Tengah ini pada umumnya beriklim laut tropis dan iklim musim Wilayah Pantai Ora tidak memiliki daratan yang luas Karena daratan berupa tebing atau bukit batu yang cukup curam walaupun bisa didaki Alam di sekitar Pantai Ora dibentuk oleh tebing-tebing sawah yang menjulang Hutan tropis dan rangkaian pegunungan yang merupakan kawasan taman nasional Manusela Keindahan pantai yang banyak disebut sebagai surga duniawi Karena seringkali disandingkan dengan keindahan pantai Bora Kai di Maladewa Dan keindahan pantai Bora Bora di Filipina Keunggulan dari Pantai Ora ini adalah pasirnya yang putih, bersih, air laut yang berwarna biru dan jernih Seserta kekayaan terumbu karang dan biota lautnya Nomor 2 Pantai Pink Labuan Bajo Pantai Pink Labuan Bajo berada di Pulau Komodo, Flores Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Karena pasirnya yang berwarna pink, makanya pantai ini disebut dengan nama Pink Beach Warna pink adalah warna yang berasal dari hewan berukuran mikroskopis bernama Foraminifera Yang kemudian memberikan pigment merah pada koral Koral-koral tersebut terbawah oleh gelombang menuju pesisir Lalu hancur menjadi serpihan dan butiran yang kini menjadi pasir pantai Warna pink tidak hanya di satu titik saja loh di pantai ini Namun, di sepanjang garis pantai di Pulau Komodo memiliki warna pasir pink kemerahan Nah guys, di pantai ini ada aturan loh Jadi, kapal tidak boleh mendekat ke bibir pantai Hal tersebut agar keadaan koral tetap baik Saat kalian tiba di Pulau Komodo ini, wisatawan akan menaiki perahu yang dihubungkan dengan menggunakan tali Dan pantai terbaik di Indonesia, bahkan di Asia adalah Pantai Nihiwatu Pantai Nihiwatu berada di wilayah Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pantai Nihiwatu ini berada di peringkat 17 dari 100 pantai terbaik di dunia Dan satu-satunya pantai di Indonesia yang terpilih menjadi pantai terbaik di Asia Pantai Nihiwatu ini merupakan salah satu tujuan peselancar kelas dunia Untuk mencoba keganasan ombak di pantai tersebut Untuk dapat menikmati keindahan dan kedasyatan ombak di Pantai Nihiwatu Tidak sembarangan orang loh bisa dapat melakukannya, termasuk orang Sumba sendiri Pantai Nihiwatu ini memang merupakan salah satu pantai yang mempunyai sifat privasi bagi kalangan tertentu saja Pantai Nihiwatu ini dikelola oleh sebuah resort internasional yang bernama Resort Nihiwatu Tidak semua orang bebas memasuki lokasi pantai ini Hanya tamu Resort Nihiwatu saja yang diperbolehkan memasukinya Ombak di tempat ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia Bahkan merupakan ombak yang tercepat di dunia Pantai Nihiwatu ini bahkan berhasil mengalahkan keindahan panorama yang terkenal di Hawaii Yaitu Hanalei Bay Nah guys, demikianlah beberapa informasi mengenai pantai terindah di Indonesia Bahkan salah satunya termasuk pantai terindah di Asia Semoga bermanfaat, terima kasih Sub indo by broth3rmax